Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat jiwa tani Selamat sore ya Om swastiastu apa kabar semua Terima kasih telah subscribe channel jiwa tani Apa kabar semua Mudah-mudahan kalian sehat semua Walau biar tidak kurang suatu apapun Kali ini jiwa tani akan mereview Di lahan jiwa tani ya Kurangnya setengah hektare Dan disini akan Kita review dua jenis parietas ya Yang saya tanam di lahan yang sama Saya bagi dua Sebelah tanan ini parietas Pari 47 ya BBC Yang sebelah kiri saya Ini yang sudah brul ini 85% Ataupun 80% ini parietas Jenis jiwsi Tapi yang membedakan Usianya sekarang sama 56 AST ya Tetapi pada waktu Penanaman Ini usia tanamnya Usia sebarnya 26 hari Jadi Yang ini usia Yang 47 nya Kami tanam di usia Sebar 16 hari Jadi selisih 16 hari Kok bisa seperti itu mas Ya karena awalnya Karena awalnya Kami mau tanam semua lahan ini Besi ya Setengah hektare Jadi saya Di awal saya tanam Sebar untuk lahan Setengah hektare Kemudian Setelah 10 hari kemudian Kita harus menyebar Jenis pari 47 ya Untuk setengah Lahannya Jadi Dia ketinggalan 10 hari Tapi waktu tanamnya sama Ya Di tanggal yang sama Sehingga Kejadiannya seperti ini Di usia 56 hari Untuk Inpari 47 nya Itu Teng tua Dan sudah keluar malai Itu 5 persen Untuk yang CBC nya 56 hari Sudah keluar malai 80 persen Jadi seperti itu Penampakannya Terus yang kedua Saya akan review Untuk Inpari 47 ya Di usianya 40 56 hari ini Ya sebenarnya Sudah keluar malai Banyak itu Sekitar 5 persen Tapi Dia tertutup oleh Daun Pool ya Seperti ini Jadi malainya itu Panjang Sekitar 25 Sampai 27 Sentimeter ya Dengan rata-rata Bulir itu Di atas 180 Tapi Daun benderanya Itu memang Betul tinggi ya Jadi Malainya tertutup Betul-betul Daun benderanya Kalau di Shoot dari atas Nanti Terlihat Apa namanya Malainya tidak Terlihat Berbeda dengan Cibesi Dia punya daun Bendera juga Tapi dia masih Terlihat Seperti itu ya Malainya ya Karena dia akan Merunduk Akan merunduk Ada daun benderanya Tidak panjang Seperti Inpari 47 Yang betul-betul Malainya tertutup Oleh daun Jadi informasinya Seperti itu Jadi Tapi ada Selain kelebihan-kelebihan Yang saya sebutkan Di video-video sebelumnya Bahwa mereka Jenis ini adalah Jenis yang pertama Adalah Tanerbang Karena paninya Tidak terlalu tinggi Kemudian Matanya kokoh Dan Walaupun Berbobot ya Berbobot ya Saya katakan Berbobot ya Rata-rata 30,5 gram Per Serigi tulisnya Itu rata-rata Dengan Bobotnya Inpari 32 Kurang lebih Seperti itu Tapi dia Tahan rebah Karena dia Memang memiliki Batang yang kokoh Ya Dia tidak terlalu tinggi Dan memiliki Batang yang kokoh Kalau di musim ini Untuk cip besi Dan Inpari 47 Di lahan ini Anakannya rata-rata Di atas 20 25 Karena saya Tidak Apa ya Tidak memberikan Pupuk yang terlalu Berlipihan Karena Memang kemarin Airnya susah Tidak ada hujan Kemaral Dikasih Ditutup Saya punya sumber Ukur juga Kalau mau nyedot Terus-terusan Kasian Biaya Dan sebagainya Sehingga Kita harus mengurangi Biaya Pupuk Karena saya takut Tidak Efektif Pupuknya sedikit Sekali Ini hanya Saya pupuk Usia 12 hari Kemarin itu Ukuran Satu pintal Untuk Lebar Rauti setengah hektare Pintal ya 50 kg Apa namanya Ponska 50 gram Orea Tapi saya tambahkan 50 gram Dan usia 38 hari Itu saya tambahkan Lagi sekitar 25 kg Untuk Orea Nya Sekali 15 kg Ponskanya Justu Kilo Saya tambahkan Saya tambahkan Di bagian-bagian Jadi Hanya Satu pintal 30 kg Untuk ukuran Setengah hektare Tapi kalau Kawan-kawan Mau melihat Kerapatannya Untuk cipsinya Sana itu Brulnya Sudah 80% Itu sudah Bagus sekali ya Hasilnya Tuh Sudah Brul Yang ini Cipsi Ini ya Cipsi Tuh Sudah Brul itu Itu 80% Oke Seperti itu ya Nah itu Yang ketujuhnya Tuh Dia tidak terlihat Malah ini Yang seperti ini Karena dia Di dalam-dalam Seperti itu ya Tapi Anakan yang 20 ini 20-25 Ini sekali lagi Sampaikan kepada Kawan-kawan Di video-video Sebelumnya Hasilnya Tidak akan kalah Karena Anakan yang Produkir Itu Bisa menghasilkan Gulir yang Berbobot Artinya Kalau Padi kita itu Anakannya 20 Arti keluar Semua Hasil Komulatifnya Memang di atas 9.0 Jumlah Malai Dikali Jumlah Gulir Ya Dikali Berat Seribu Gulir Seperti itu Silahkan di hitung Sendiri Ada rumusnya Atau Cari Di Google Set Selain Daripada Hasil Apa namanya Hasil Artinya Seperti itu Kita tidak akan Membahas itu Kita hanya Review Dua jenis Varitas Usia yang Sama Tanamnya Sama Usia Tanamnya Sama Tapi kok Berbeda Jauh Ya Besinya Sudah Keluar Malai 80% Yang Impar 47% Baru Sekitar 5% Nah Tapi Sekali lagi Saya sampaikan Perbedaan Yang 10 hari Itu Diawali Dari Bibirnya Usia Tanamnya Juga 10 hari Yang Cibesi Usia Tanam Usia Tanamnya Usia Sebarnya Yaitu 26 hari Sudah tua Ya Sudah tua Jadi Yang Tarim 47% Usianya Baru 16 hari Jadi Seperti itu Jadi Usia Tanamnya Juga Mempengaruhi Daripada Hasil Pada saat Untuk Panenya Nanti Sama Dihana 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 Dipanen Usia 85 Dan 90 Kalau Jumusinya Sudah Dipastikan 85 Kita Dipanen Nanti Saya Baru Masih Juga Kan Mau Gantian Masih Seperti itu Kalian Lahannya Sangat Rata Sekali Alhamdulillah Baru Turun Hujan Sore Ini Misalah Panennya Tetap Maksimal Ya Silahkan Kita Semua Menjadi Petani Yang Andal Sukses Secara SDM Dan Secara Ekonomi Silahkan Berbagi Informasi Kalau Ada Kawan-kawan Yang Ingin Berbagi Informasi Video Dan Sebagainya Ada Pertanyaan Silahkan Tulis Di Kolom Deskripsi Terima kasih Mas Surin Assalamualaikum Merah Assalamualaikum 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 Altyazı